Musik Nama saya Yusuf Agustri Buwana, asli saya dari Kabupaten Malang, Dosun Bermoh. Saya mengabdi untuk TPST kurang lebih hampir 3 tahunan sebelum saya bekerja di sini, kehidupan dulu saya di jalanan, jadi pengamen, seperti anak pang, gitu dulu. Saya juga bantu ibu saya jual lalapan di rumah. Terus saya selalu ingat pesan ibu saya, seburuk apapun saya, yang penting saya tidak mencuri atau menipu atau merugikan orang lain, sehingga saya bisa memikirkan apapun keinginan saya, yang ingin saya memiliki usaha dengan keringat saya sendiri. Itu yang menjadi pedoman saya sampai saat ini hingga saya berkeluarga, dan saya mau bekerja keras demi keluarga saya. Setiap hari saya berangkat sekitar jam 5-an. Sampai di sini, saya menuju sepeda motor Tosa atau sepeda motor beroda 3 untuk memanasi mesin sebelum berangkat bekerja, dan saya menunggu teman saya untuk membantu pengangkutan sampah door-to-door. Setiap pengangkutan saya minimal 2 kali angkut dari sampah-sampah masyarakat yang saya ambil. Untuk pemilaan sampah di sini dibagi ada zona 1-4. Untuk zona pertama, untuk pemilaan sampah yang dari masyarakat itu kita pilih sesuai jenis yang dikumpulkan di zona 2, yaitu seperti HD, HD itu seperti kresek, PP, plastik putih, duplek, kertas, kerdus, gelangsi, terus sama banner, itu kita pilih semua jenis 17 macam lapak keras. Dan zona 2 itu untuk pemakingan lapak-lapak yang lapak-lapak dari pemila dari zona 1 tersebut. Terus zona 3 ada pengomposan yang komposnya itu dari tumbuh-tumbuhan. Dan zona 4 ada pemeliharaan hewan seperti kambing otawa, pemeliharaan ikan nila, lele, terus sama ayam, ayam kalkun. Dan setelah itu habis kita pilih, ada namanya residu seperti sampah yang sudah tidak bisa dikelola lagi, dan kita angkut pakai dump truck menuju ke Randuagung, Singosari, atau di Kepanjen sana. Kami di sini kerja maksimal 8 jam satu harinya. Dan kerja di sini, kalau volume sampah banyak, itu apa namanya, kita lembur maksimal hingga sampai jam 5, soalnya tenaga kita bukan mesin atau bagaimana, kan kadang kita ada capek-capeknya juga, jadi maksimal hingga jam 5. Dan di sini juga ada coffee break juga, seperti kita berhenti sejenak untuk minum kopi, minum teh. Dan setelah kita bekerja di sini, ada di depan TPS MCK untuk kita mandi, cuci tangan, bersih-bersih badan, dan sebelum kita pulang dari TPS, sehingga keadaan kami pulang selalu bersih. Meskipun kondisi saya dan teman-teman begini, sederhana, tapi saya sangat senang mengakti di TPS 3R Mulia Agung untuk membantu masyarakat bersih dari masalah sampah. Inilah negeri kita Selamat menikmati, selamat menikmati.